selamat datang di tutorial selanjutnya di 3dblender kali ini untuk murid-murid kelas ti yang saya ajarin animasi 2d dan 3d tolong tonton video yang pertama saya biar kalian ngerti untuk di tutorial video kedua ini saya ingin membuat objek untuk membuat modeling 3d meja hati pokoknya keperluan yang ada di interior ruangan tamu lah seperti itu ada meja bisa sofa nah saya ingin tunjukin saya mau buat objek terus pilih cube habis pilih cube saya mau turunin objeknya setgi kalau sudah tinggal saya mau panjangin terus diperkecil dikit saya sesuaiin kebutuhan panjang yang lebaran untuk meja ya meja Hai gitu Hai meja kemudian eh habis itu kalian harus ke objek edit mode mereka di objek mod pokoknya kalau misalkan Hai aduh motornya kalau punya kalau ada pengen bikin mau apa mod 3 modeling baru atau objek baru karena harus ke objek mod ingat ya objek mod jangan buat objek mod di edit mod soalnya nanti pas ke objek mod kagak ada si objeknya gitu dia harus di objek mod kemudian untuk edit mod ini kebutuhannya untuk memperlebar memper kecil atau menambahin garis atau di pokoknya dirubah-rubah bentuknya kali ini saya mau bikin sisi-sisi untuk di ujung-ujungnya untuk meja nah gimana sih caranya kita tambahin garis atau look caranya look cut sebelum itu kalian pilih edge dulu nih kan ada tiga model kecil ini ada port vertex edge dan face kalau face ini nah nanti kalau permukaan ya guys permukaan miliknya kalau yang tengah dia miliknya miliknya garis atau edge ya sebutannya edge as in center seleksinya cuman garis doang bukan ke permukaannya atau face kalau vertex vertex dia ke titik-titiknya nanti kalau kalian klik salah satu ini nanti berubah tandanya tuh berubahkan kalau udah kita lanjut bikin jangan lupa kita ubah ke mode edge ya mode edge nih buat seleksi garisnya kalau udah tinggal tambah ctrl-r ctrl-r untuk look cut ini nambahin garis saya ingin mau kasih garis yuk arrow three fair follow dua tahun pakai Scroll ke atas Scroll atas terus klik kiri kalo udah klik kiri lagi jtsvx teriak ekspres sudah tinggal di hai 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 begitu Nah kalau misalkan nih Oh mau dipindahin lagi nih Mau dipindahin lagi nih Ini kurang gisar dikit Yaudah caranya Pilih Klik kanan dulu Disini klik kanan Baru Control out Control Out Baru Klik kanan Gitu Ingat ya Kalau seleksi semua Seleksi garis yang ini aja semuanya Sampai bawah-bawahnya Klik kanan dulu disini seleksi Klik kanan Baru Set out Baru klik kanan disini lagi Atau disini boleh Sama aja Nah Kalau udah kepilih warna putih atau kuning disini Berarti tandanya udah keseleksi semua Nah Kalau mau seleksi yang satu lagi nih Gimana nih Yaudah mencet out Shift Baru klik kanan Nah Jadi Dua-duanya kan Nanti nanti bisa digeser lagi Mencet S gitu Kalau udah Saya mau tambahin garis lagi Sama juga tekniknya Control R Tapi Bedanya Ini garis yang lurus ya Yang garis Horizontal Klik kiri Terus saya geser Bisa digeser sendiri Langsung Satu-satu bisa Boleh Control R Tambahin lagi garis Tuh Jadi penggunaannya sesuai Kepengen kalian Nah Kita kan pengen Tambahin Kaki-kaki Untuk meja Yaudah Kita ke Ke Yang Yang Kita ke face Device ini Nah Kita kan pilihnya Permukaannya aja nih Ini Tuh Nah Kalau mau pilih semua Yang ujung-ujungnya aja Cet Klik kanan disini Satu Kalau mau klik kanan lagi Untuk ke next selanjutnya Jangan lupa mencet shift Baru klik kanan Shift Klik kanan lagi Shift Klik kanan lagi Nah Jadi dia udah keseleksi nih Yaudah Kalian ntar tinggal mencet E E itu untuk X route X route itu Berguna untuk Nambahin Si objeknya Lebih panjang Atau mau panjang ke bau Panjang keluar Atau ke dalam Nah Z Sudah bisa ke dalam Bisa Cuman kayaknya kurang oke lah ya Nah Gitu Nah Kalau misalkan kalian Mau Misalkan Z E nih Misalkan mencet Salah satu Misalkan mencet E Terus Duh Mau cancel nih Mau gak mau disini Gak mau ke dalam lagi Yaudah klik kanan aja Ntar ya Ke Semula sendiri gitu Atau ctrl z lah Nanti Kalau emang udah terlanjur Klik kiri nih Udah Pokoknya kalau mau fixin Mau fix Fixin Objectnya ditetepin disini Klik kiri aja Nah Nanti Kalau mau Mau normal lagi Yaudah Klik kanan Atau klik Atau ctrl z Buat ulang lagi ya Nah Ini kan Majanya udah begini ya Ini bentukannya udah Kita ke Object mode Tapi Kayaknya Ini bisa di Grafis Si 3D nya Bisa lebih Dipertajam lagi Bisa Nah Caranya kalian ke Panel ini Ingat ya Di panel ini Ntar kalian tinggal geser aja Mouse nya Tinggal di Geser gini Nanti kalian ke Modifier Properties Ingat ya Udah harus ke Object mode Nanti Add modifier Pilih Subdesign Surface Nah Kalau di Subdesign Surface Masih Tiba-tiba Objectnya Agak kurang Bagus Siap Untuknya Kalian bisa Tambahin Level Grafis nya Tambahin Jadi 2 Kalau 3 Lama-lama Berubah Tapi kan Kayaknya Kalau 3 Ntar Kalau makin Gede Si level Ininya Makin berat Jadi Kita klik Kedua aja Kalau kedua Kita masuk Edit mode lagi Nah Buat Kenapa sih Aku masuk Update mode lagi pak Nah Kita ini Masuk ke edit mode Ini Biar Diperhalus Lagi nih Si bentuknya Gimana pak Caranya Yaudah Ctrl R Lagi Lalu Klik kiri Digeser Tuh Lihat Ada perubahan Kan Yang ini Sampai Seenaknya Selama Enaknya Kalian Udah Klik kiri Udah Terus Tambahin Lagi Garis Oke Segini Aja Terus Bagian Mana Lagi Yang Kurang Oke Bagian Yang Garis Lurus Horizontal Disini Bagian Sisi Kanannya Ctrl R Digeser Lagi Ctrl Lagi Geser Tinggal Bagian Garis Ininya Nih Bagian Sisi Sisi Bawah Nih Yang Lajung Nih Nah Gimana Caranya Yaudah Ctrl R Lagi Tapi Pilih Nih Nah Jadi Permukaannya Nih Jadi Permukaannya Mau Sedi Geser Aja Kesini Berat Kek Jadi Sampai Lagi Atasnya Lah Ya Bagus Bisa Bisa Juga Nih Di Kaki Kakinya Bisa Di Perhalus Lagi Ctrl R Nah Bisa Jadi Seenak Ya Kalian Nih Aduh Kalau Kusilang Kurang Enak Kurang Bagus Tambahin Lagi Aja Dipoles Selain Ini Cara Buat Polis Nya Kalau Udah Dia Object Mode Tuh Jadinya Kan Jadi Bagus Masih Kan Terus Nah Kalau Misalkan Mau Dikasih Alas Yaudah Add Kemes Pilih Plane Nah Kalau Objek Disini Di Atas Nah Kalau Misalkan Tiba-tiba Objek Di Atas Tuh Bisa Titik Fokus Yang Ini Klik Kiri Misalkan Klik Kiri Nah Ini Titik Fokus Buat Si Objek Yang Kalau Misalkan Buat Baru Objek Nanti Dia Objek Di Sini Tuh Klik Kiri Nah Jadi Ternyata Sudah Dipilih Kan Plane Ini Garis Modeling Objek Tipis Gini Ya Kayak Buat Replicate Atau Genteng Ini Kasih Alas Aja Udah Kasih Alas Nah Jadi Kalau Misalkan Kalian Udah Lancar Nih Cara Shortcut Keyboard Cara Ngerti Gimana Merubah Objek Ya Udah Mau Buat Objek Apapun Bakal Bisa Gitu Kalian Tinggal Buat Lihat Referensinya Aja Gitu Referensinya Gitu Nah Kalau Udah Sampai Sini Kalian Mencoba Coba Buat Objek Ya Objek Misalkan Yang ada Di Ruang Tamu Apa Ada Sofa Ada Meja Apa Cobain Gitu Cobain Aja Ingat Ya Kalau Misalkan Mau Ditebelin Objek Bisa Gided Mod Dulu Kan Masih Tipis Ya Yaudah Tinggal Klik Yang Disini Face Kalau Versi Yang Lama Dia Ada Di Bawah Sama Aja Kalau Tinggal E Nah Kalau E Extrude Ingat Extrude Jadi Buat Lebih Nonjolin Ketebalan Si Objek Ya Kalau Tinggal Edit Edit Mode Atau Object Mode Kalau Mau Pake Shrubat Keyboard Kita Tap Aja Tap Edit Mode Kalau Mau Balik Lagi Tap Lagi Jadi Object Mode Nah Sampai Sini Si Segitu Aja Dulu Nanti Kalian Coba Apa Cobain Belajar Lagi Cobain Praktik Lagi Di Rumah Kelompok Aja Boleh Nanti Saya Mau Lanjut Lagi Tutorial Gimana Saya Nanti Bikin Sofa Atau Nanti Bikin Kasur Nanti Jangan Kemana Mana Tetap Nonton Tetap Latihan Untuk Anak Anak Kelas Ti 1 Atau Ti 2 Kelas 12 Atau Juga Untuk Pemirsa Yang Nonton Di Yang Di Rumah Bisa Praktik Boleh Jadi Kita Untuk Sharing Bajaran Di Sini Oke Bi meva Bi 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 Sen Bi Terima kasih.